Intro Assalamualaikum Hai semuanya Apa kabar Semoga kalian semua Selalu dalam keadaan sehat Dan bahagia Oh iya teman-teman Di video kali ini Saya membuat Wajib ketan gula merah Untuk rasa Dijamin ini enak banget loh teman-teman Teksturnya juga Sangat lembut Gak keras walau sudah dingin Manis dan gurihnya juga pas Gak bikin enek ya Nah buat kalian Yang ingin tahu Bagaimana cara saya membuatnya Yuk kita sama-sama Belajar cara membuatnya ya Pertama Siapkan 500 gram beras ketan Ini beras ketannya Sudah saya cuci dan sudah saya rendam Terlebih dahulu ya Selanjutnya Kukus beras ketannya Selama kurang lebih 15 menit Tambahkan Selembar daun pandan Di atas beras ketannya Ini sebagai pewangi aja 15 menit kemudian Segera angkat ketan Kemudian pindahkan ke dalam loyang Ini ketannya masih Setengah matang ya Selanjutnya Selanjutnya Tambahkan 250 ml Santan kental Tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Aduk Aduk Supaya merata Selanjutnya Dikukus kembali Sampai ketannya Benar-benar matang ya Disini Saya mengukusnya Selama kurang lebih 20 menit Oke Sembari menunggu Ketannya itu matang Saya akan merebus Gula merahnya Terlebih dahulu ya Disini Saya akan membuat Larutan gula merah Untuk gula merahnya Disini Saya hanya Menggunakan 250 gram Gula merah Yang ditambah Dengan 2 sendok makan Gula pasir Dan Juga 500 ml Air Santan kental Menurut saya Untuk Takaran manisnya itu Sudah pas ya Jadi Manisnya itu Gak kebangetan Gak bikin Eneng Tapi Buat kalian Yang suka manis Takarannya Bisa ditambah ya Selanjutnya Selanjutnya Masak Larutan Gula merah Beserta Santan Di atas Api yang kecil Sampai mendidih ya Selama Memasak Santan Sebaiknya Sambil terus Diaduk ya Supaya Tidak Pecah Santan Nah ini dia Ketan Sudah matang Dan terlihat Lembut Selanjutnya Pindahkan Ketan Kedalam Wadah Yang Lebih Besar Kemudian Siram Dengan Air Gula Merah Di atasnya Sebaiknya Gunakan Saringan Supaya Kotorannya Tidak Terikut Aduk Supaya Merata Kemudian Dimasak Kembali Sampai Agak Gering Masak Sampai Air Gula Merahnya Menyusut Dan Meresap Kedalam Ketan Gunakan Api Yang Sangat Kecil Supaya Tidak Mudah Gosong Nah Kurang Lebih Seperti Ini Ya Hasil Akhirnya Ini Sudah Siap Untuk Dicetak Ya Gunakan Cetakan Berbentuk Wajik Seperti Ini Dan Supaya Tidak Lengket Sebaiknya Olesi Bagian Dalam Cetakannya Dengan Menggunakan Sedikit Minyak Sayur Diolesi Tipis-tipis Aja Ya Gak Perlu Banyak Banyak Nah Ini Juga Gak Kalah Jauh Penting Ya Gunakan Sendok Yang Sudah Dibungkus Dengan Plastik Ini Supaya Adonan Ketannya Itu Tidak Lengket Di Sendok Maksudnya Biar Gampang Banget Tuh Buat Nyendok Adonan Kedalam Cetakan Nah Ini Dia Sudah Selesai Dicetak Kemudian Keluarkan Ketan Dari Dalam Cetakan Ini Sangat Mudah Gak Lengket Sama Sekali Selan Selan Tambahkan Dengan Irisan Daun Pandan Di Atasnya Ini Sekedar Pemanis Aja Ya Nah Ini Dia Wajik Ketan Gula Merah Buatanku Sudah Jadi Guys Cantik Sekali Bukan Ini Rasanya Juga Sangat Enak Gurih Dan Manis Nya Juga Pas Gak Bikin Enek Ya Recommended Untuk Dicoba Oke Teman Teman Sekian Dulu Ya Resep Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Sampai